Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tecno. Tahun ini Infinix bakalan ngeborong pasokan SOC Helio G100 karena hape ini jadi yang pertama pake Helio G100. Kenalin dulu ini adalah Infinix Hot 50 Pro Plus. Seri Hot bakalan naik kelas lewat jalur smartphone ini. Karena base pack smartphone ini beneran gokil banget. Kelewatan menurut gue. Bahkan seri Note lineup di hape Infinix bakalan dibantai sama seri Hot cuy. Tadinya gue sempat bilang kalau misalkan Infinix Hot series bakalan naik kelas. Hal ini terlihat di paket pembelian boxnya. Di sini udah beda warna. Yang sebelumnya warna hijau sekarang berubah jadi warna biru. Bahkan kolaborasinya bareng JKT. Loh kok gak mas Xiaomi lagi? Ya mungkin udah abis kali kontraknya. Lo juga bakalan mendapatkan special box nih isinya beberapa aksesoris dari JKT. Tapi untuk pembeliannya ini hanya khusus offline aja. Kalau misalkan beli online langsung aja. Klik linknya ada di deskripsi mendingan. Oke sekarang kita fokus ke smartphone-nya. Kalau dilihat-lihat Infinix Hot series lagi-lagi naik kelas. Terutama untuk bump kameranya ini mirip kayak foldable-nya Samsung. Tapi versi satu hape doang. Warnanya juga udah cakep yaitu titanium gray. Mirip-mirip kayak smartphone zaman sekarang. Ya hape ini bisa dibilang ngikutin tren smartphone zaman sekarang ya temen-temen. Tapi yang gak gue sang-sangka hape ini tuh beneran tipis banget cuy. Klaimnya itu tuh bisa setipis pensil. Dan gue udah coba compare sama pensil dan bener aja. Memang setipis pensil. Mirip-mirip lah 11-12. Bobotnya juga cukup ringan nih ya. Gak sampe 200 gram. Bahkan jauh banget dari angka 200 gram. Dan gue bisa menobatkan smartphone ini sebagai smartphone yang ringan. Cuman sayangnya smartphone ini gak masuk ke kategori smartphone compact ya. Karena diameter smartphone ini bisa dibilang panjang. Tapi menurut gue sih ini udah oke lah ya. Desainnya Supression ini gue juga udah cukup puas sama si Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Karena lagi-lagi berasa naik kelas. Dan seri ini susah buat di ejek-ejek temen-temen. Spikirnya juga udah dual stereo nih atas-bawah. JBL punya. Dan hasilnya sendiri sih udah cukup pemen oke. Karena tuning-nya dari JBL langsung temen-temen. Yang punya karakter suara cukup ngebass. Bahkan kondisi kita setting ke 100%. Suaranya itu gak gampang pecah. Gue juga udah coba nonton Netflix dengan volume tinggi. Dan hasilnya disini spikirnya masih aman banget. Gak jelek. Seperti smartphone 2 jutaan lain. Ngomongin Netflix soal layar ini bagian yang paling penting. Dan ini jadi salah satu naik kelas juga buat smartphone ini. Apalagi desainnya udah pake desain knof. Dengan panel udah pake AMOLED pastinya. Dan 120Hz refresh rate. Fingerprintnya juga udah under display nih. Di dalam layar. Sebenernya ini bener-bener paket komplit. Dan Transition Group gue gak tau nih rugi atau enggak. Karena memang rata-rata smartphone mereka pastinya di harga segini. Udah ngasih teknologi seperti ini. Buat dipake sehari-hari sih gue pribadi beneran ngerasa fun to use banget. Layarnya responsif. Bisa di touch sampe 10 jari juga. Fingerprint under display-nya juga demikian nih. Walaupun kalau tangan kita agak basah. Di sini gak kedetek. Jadi harus dikeringin dulu. Penggunaan outdoor juga masih cukup terang. Walaupun memang warna dan detailnya sedikit berkurang. Karena triknya sinar matahari belakangnya itu bener-bener berasa banget temen-temen. Di daerah Bekasi. Tapi kalau misalnya penggunaan indoor sih udah aman banget ya temen-temen. Terutama buat penggunaan scrolling. Kayak misalnya TikTok kan. Di sini refresh rate 120Hz. Bisa dipilih mau adaptive. Ataupun fixed rate 120Hz. Tapi baterainya agak sedikit umen boros. Kalau misalnya kita atur ke fixed rate 20Hz. Warnanya juga gonjering dengan detail yang cukup lumayan tajem. Kalau misalnya kita nonton YouTube. Ataupun menikmati konten Netflix. Berasa nikmat lah ya. Ditambah juga layarnya ini punya ukuran yang panjang. Ini membuat view angle bakalan jauh lebih puas temen-temen. Jauh lebih lebar lah intinya. Inilah keunggulan layar yang panjang. Nah ngomongin nge-game. Smartphone itu pake SOC yang naik kelas. Bukan G91 lagi. Ataupun Helio G99. Kita udah bosan dengan SOC-SOC gitu. Sekarang nanti itu pake Helio G100. Bahkan ini jadi salah satu smartphone yang pertama di Indonesia dengan SOC ini. SOC ini tuh bisa dibilang masih baru ya temen-temen. Karena memang launchingnya di bulan Agustus 2024. Jujur gue geleng-geleng kepala pas waktu tau Infinix Hot Series pake SOC ini. Ya biasanya kan kalo pake SOC baru dari Mediatek. Yang diprioritaskan adalah seri Note atau enggak seri Zero. Tapi sekarang seri Hot udah bener-bener naik kelas. Artinya gue bisa menyimpulkan mungkin Infinix bakalan nge-push penjualan si Hot Series ini buat tahun 2025 mendatang. Sekarang kita langsung ke benchmark aja. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark. Disini kita lihat dapet skor di kisah 420 ribuan. Dan kita running selama 5 kali pun juga disini mendapatkan skornya mirip-mirip di angka 420 ribuan. Ya walaupun memang skornya tidak tinggi-tinggi banget kalo kita compare dengan Helio G99. Cuman setidaknya ada peningkatan dari segi performance. Walaupun mungkin cuma 4 persenan aja. Nah sekarang kita beralih ke Geekbench 6. Single corner itu dapet di angka 600-700 ribuan ya temen-temen. Tapi constant dapet di angka 700 ribuan. Multi corner dapet di angka 1900-2000an. Nah buat 3D buat benchmark dapet di angka 1200-an ya temen-temen. Dan kita udah coba stress test disini. Stability-nya dapet di angka 98,2 persen. Artinya baik dengan temperaturnya itu di angka 35 derajat serius aja. Baterainya cuma berkurang 4 persen. Minimum fps di angka 4 dan untuk maksimal fps-nya di angka 10. Disini bener-bener bagus banget buat stability dari Helio G100 ya temen-temen. Lanjut ke CPU throttling test. Disini kita coba 3 skenario seperti biasa. 30 menit, 45 menit, dan juga 60 menit. Dan hasilnya disini ketiga skenario bisa menjalankan tes dengan sangat baik. Hasilnya disini kalo kalian liat secara grafik masih hijau ya temen-temen. Gak ada throttling sama sekali. Walaupun memang di awal-awal test, di skenario awal aja di 30 menit. Disini agak drop ke 80. Cuman gak apa-apa lah ya. Semuanya masih rata warna hijau. Bahkan temperaturnya juga gue bisa bilang agak sedikit adem. Walaupun memang di akhir test di 60 menit. Disini ada sedikit peningkatan suhu sampai 41 derajat celcius. Tapi rata-rata ini dapet di angka 37-39 derajat celcius aja. Artinya masih aman banget ya temen-temen. Nah sekarang kita beralih langsung ke gaming testnya aja. Dari mulai game Free Fire-nya alias APEC MAX. Settingannya kita coba settingan ultra high ya. Alias rata kanan. Hal hasil fps HP ini dapet di angka 40-60. Memang tidak konstan di angka 60 fps. Raternya dapet di angka 40-50. Nah saran gue ketika kalian pengen mendapatkan fps yang lebih tinggi. Better diturunin aja grafiknya. Jangan di rata kanan kayak gini. Karena memang lagi-lagi Helio G100 belum bisa memadai ya buat settingan rata kanan seperti ini. Tapi buat main game Free Fire udah oke banget lah ya. Terutama buat temperaturnya yang masih adem ya. Sama 30 menit kita bermain itu temperaturnya cuma nyatuh di angka 40 derajat celcius aja. Nah terus juga untuk baterenya berkurang sekitaran 9%. Lalu game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Settingannya smooth ultra ya temen-temen. Dan buat fps-nya kalau kita lihat dapet konstan di angka 40-an. Walaupun memang di beberapa grafik kalau kalian lihat ada sedikit ngedrop ini tuh balik ke logo ya temen-temen. Alias pas waktu start menu. Ataupun pas lagi ngelut ya temen-temen. Cuman kalau pas waktu kita mainin dapet di angka 40-an fps. Dengan gyro yang gue udah bisa bilang lancar. Nah untuk baterenya sih berkurang sekitar 9% pas waktu bermain 30 menitan. Dan untuk temperaturnya yang tuh di angka 41 derajat celcius itu pun paling panas. Lanjut ke game Mobile Legends Bebeng. Di sini settingannya kita coba ke super ultra ya temen-temen. Dan buat fps-nya tadi gue berekspetasi bakal dapet di angka 90 flat. Tapi ternyata di sini dapet di angka 75-90. Ya rata-rata dapet di angka 80 lah. Menurut gue emang masih oke-oke banget ya temen-temen. Terus juga untuk baterenya agak sedikit boros selama kita bermain 30 menitan. Karena di sini berkurang sekitar 10%. Walaupun memang agak sedikit boros. Tapi temperaturnya tetap masih adem di angka 39 derajat celcius. Lanjut ke game Gash Impact. Yaitu settingannya lowest 60 fps. Buat fps-nya rata-rata dapet di angka 30-60 fps. Walaupun memang jarang banget nyentuh di angka 60 fps. Kalian bisa liat rata-rata dapet di angka 30-40 fps aja. Nah untuk baterenya memang agak sedikit boros ya. Berkurang sekitar 11%. Temperaturnya yang gue salutin masih tetap adem di angka 40 derajat celcius aja. Performance G100 memang berasa ada peningkatan dari seri sebelumnya. Yaitu G99. Gue juga cukup apresias ke G100 ya temen-temen. Karena SOC ini memang bisa ngasih temperatur yang tetap adem dengan stability yang baik. Terutama di GPU trotting tadi di 3 skenario. Di situ masih mendapatkan grafik yang warna hijau. Udah bagus banget. Walaupun memang temperatur sempatnya itu di angka 41 derajat celcius. Tapi menurut gue itu tidak masalah. Lagi-lagi ini smartphone tipis coy. Bobotnya ringan dan gak berat itu sih menurut gue udah big deal banget ya. Efisiensi baterainya juga baik nih. Apalagi kapasitasnya 5000 mAh. Gue gak nyangka kalo misalkan HP ini bisa naruh kapasitas baterai 5000 mAh. Harusnya ya cuman Vivo doang yang bisa kayak gitu dengan teknologi Blue Foldnya. Tapi Infinix bisa cuy. Nah baterainya sendiri sih bertahan 7-8 jaman. Pas waktu kita penggunaan casual. Fast chargingnya udah 33 Watt. Jadi memang gak lama-lama banget. Tapi memang kalo kita compare dengan 2 jutaan lainnya. Itu bisa dibilang ya ada yang lebih gitu ya. Untuk kecepatan chargernya. Cuman gak apa-apa lah ya. Smartphone ini sih menurut gue udah oke banget. Buat masalah baterainya dan juga daya tahannya. Beralih ke bagian sektor kamera. Banyak yang bilang kalo misalkan kamera smartphone ini mirip kayak smartphone portable versi 1 HP. Ya portable Samsung kalo kalian tau kan kameranya mirip-mirip. Cuman ini bedanya 1 HP aja ya. Ini memang menjadi salah satu ikonik menurut gue. Dan cukup banyak gimmicknya. Walaupun memang konfigurasinya triple camera. Tapi nyatanya kamera utama HP ini cuman 50MP aja. Sisanya itu cuman aksesoris aja. Sedikit informasi juga nih ya. Kalo misalkan Helio G100 udah support sampe 200MP. Tapi sayangnya Infinix Hot 50 Pro Plus ini belum menggunakan resolusi itu. Mungkin buat seri Note kali ya. Langsung aja kita buat ke hasil fotonya. Dalam siang hari disini hasilnya menurut gue oke. HDRnya juga lumayan baik. Warna awannya bisa kalian lihat cukup lumayan biru. Walaupun memang agak sedikit pucat di beberapa foto yang kita ambil. Ya dalam artian tidak sesuai dengan warna asli pas waktu kita jepret ya temen-temen. Image prosesinya juga berasa banget. Terutama pas waktu kita zoom 2 kalinya nih. Agak sedikit sharpening dan agak sedikit max sign kalo menurut gue. Cuman balik lagi Infinix kekurangannya dari dulu. Yaitu dari sektor kamera. Yang dimana kameranya biasa aja. Walaupun memang desain kameranya oke. Tapi hasilnya ya gue bisa bilang gak bisa di compare dengan smartphone 2 jutaan lain. Masih beda kelas lah ya kalo menurut gue. Karena hasilnya ya demikian. Hasil foto memang gak bisa berekspetasi di buat smartphone ini. Tapi kalo misalkan perekaman video boleh lah diadu. Soalnya perekaman videonya stabil temen-temen. Nih bisa kalian lihat aja ya. Oke temen-temen ini hasil perekaman dari Infinix Hot 50 Pro nih ya. Ini kita rekam di resolusi Full HD 30 fps aja. Karena kita manfaatkan fitur stabilisasinya. Nih bisa kalian lihat sendiri aja. Seberapa stabil smartphone ini ya temen-temen ya. Terutama buat audionya juga nih bisa kalian denger. Apakah terdengar robotik atau enggak. Ya bisa kalian lihat sendiri aja lah ya. Tapi yang jelas smartphone ini bisa record sampe 2K. Tapi 2K nya itu gak stabil ya temen-temen. Jadi gue better milih yang Full HD 30 fps aja. Oke kamera depannya sendiri disini bisa record sampe 2K juga ya temen-temennya. Resolusi sama yaitu 2K 30 fps 1080p sampe 60 fps juga. Tapi kali ini kita record di resolusi Full HD 30 fps aja. Biar apa hasilnya tetep stabil. Itu sih yang kita insert ya temen-temen. Karena di harga sini kita jangan berharap lebih. Yang penting buat kualitas audio sama hasilnya nih. Stabil kualitas audionya mantep dan detailnya juga oke. Warnanya ini terutama. Itu udah cukup menurut gue ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri aja nih hasilnya. Jadi depan belakang bisa 2K Full HD 60 fps juga. Mantap untuk kamera depan ataupun belakang. Nih kalau penasaran yang buat resolusi 2K kurang lebih seperti ini. Hasilnya sih sebenernya gak jauh beda ya. Tapi disini gempa banget nih ya. Nah depannya juga bisa 2K ya. Tapi hasilnya begini gempa juga. Sama pake kamera belakangnya tadi. Malingan jadi Full HD aja lah ya. Untuk depan belakang. Tuh gempa banget kan. Wah ha ha ha. Infinix juga hadir dengan fitur AI. Terutama buat di fotografinya. Nah buat AI-nya sendiri sih yang kita pake. Yaitu AI Erase ya temen-temen. Disini cukup lumayan kepake. Tapi beda ketimbang AI-AI lain yang ada di smartphone lain ya temen-temen. Yang dimana kita disini Erase dengan cara kita tinggal aren aja kursornya ke objeknya. Nanti bakalan kehapus ya temen-temen. Jadi gak kayak AI-Erase yang kita kenal. Yang sebelumnya kita harus buletin. Nanti bakalan ke selection. Tapi ini enggak. Ini random aja. Jadi memang agak sedikit effort gitu ya buat menggunakan AI ini. Buat smartphone di harga 2,5 jutaan. Artinya seri ini beneran naik kelas. Dan bakalannya ingin seri Note nih. Tapi gak tau seri Note 50 alias seri selanjutnya bakalan semenarik apa ketimbang seri Hot 50 Pro Plus ini. Menurut gue sih hape ini ya bisa lah jadi opsi buat kalian yang pengen upgrade dari seri Hot sebelumnya. Apalagi buat kalian yang fans banget sama JKT. Ya smartphone ini bisa jadi opsi buat kalian. Karena memang kolaborasinya bareng JKT ya. Nah kalau misalnya kalian penasaran sama produknya langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Pengen nanya secara privat boleh banget langsung DM di Instagram kita di SRP Tekno ya. Pengen join ke komunitas kita juga boleh kok. Klik ke link yang ada di deskripsi buat join ke komunitas kita. Channel pamit sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Maenlah sejutaan ghost and speaker lontap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax